di antara bilangan berikut tentukan bilangan gensil positif nah kita harus tahu dulu nih konsepnya misalnya saya punya bilangan nih min 2 dipangkatin 2 hasilnya 4 itu nilainya positif ini min 2 dipangkatin 3 hasilnya min 8 negatif min 2 dipangkatin 4 hasilnya 16 positif min 2 dipangkatin 5 hasilnya minus 32 itu negatif nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa bila ada bilangan negatif bilangan negatif minus A misalnya kita dipangkatin sebilangan yang genap itu hasilnya positif kalau kita dipangkatin bilangan yang ganjil itu hasilnya negatif nah ini konsep pertama sekarang konsep kedua konsep kedua yaitu kita lihat satuan yang di belakangnya misalnya ada 221 yang kita lihat di belakangnya ini kalau dipangkatin berapapun aja hasilnya pasti ganjil kalau belakangnya ini ganjil kalau belakangnya ini genap dipangkatin berapapun hasilnya pasti genap oke sekarang kita kembali ke soal minus 111 dipangkatin 88 nah ini kita lihat nih minus 111 dipangkatin 88 bilangan ini genap kan berarti nanti hasilnya jadi positif nah ini kita lihat belakangnya ganjil berarti ganjil positif yang B minus 112 kita lihat 12 ini bilangan genap dan ini dipangkatin 101 pangkatnya ganjil berarti nanti hasilnya negatif nah ini berarti genap ini negatif oke lanjut yang C minus 113 dipangkatin 91 nah ini ganjil nih atasnya berarti nanti hasilnya negatif dan satuan ini adalah ganjil berarti nanti hasilnya juga ganjil disini juga yang 114 pun juga sama minus 114 pangkatin 212 nah 212 itu bernilai genap maka hasilnya positif dan 114 ini satuannya genap nanti hasilnya genap nah terus pertanyaannya adalah bilangan ganjil positif bilangan ganjil yang positif berarti yang A hanya A saja di jawabannya A selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati